Intro Bismillahirrahmanirrahim Qalal musanifu rahimahullah Naf'ana bihi wa bi'ulumihi Wa bi'asrarihi fitarini amin Ya mujibah sa'ilini Kita baca, kita ringkas Faslun fi bayalin najasati wa izalatiha Fasal iki Jelas no Menjelaskan najis Macemnya najis Atau menjelaskan keterangan najis Dan cara menghilangkannya Wa hadhal faslun lan utawi ikilah fasol Ikumad kurun dan tutur Fi ba'din nusahi In dalam setengah itu lodo Qubaila kitabis sholati In dalam satu rungi CDE kitab sholat Fasal tentang najis ini didahulukan Gak seberapa banyak dari bab Apa? Bab sholat Agar apa? Agar sholat kita sempurna Dan terjauh dari najis Menjijikan Menjijikan Najis secara bahasa Luhot Yaitu sesuatu yang terbilang menjijikan Namun nanti-nanti ada keterangannya Tidak semua menjijikan itu juga najis Tidak semua Tidak menjijikan Iku suci Terkadang gak menjijikan Tapi Najis Terkadang menjijikan Menurutmu Menurut orang lain belum tentu Dan itu juga gak najis Itu ada yang kayak gitu Gitu loh Makanya harus diketahui Nah Wasar anlan utawina jahsah In dalam coro Sarai Utawina jis In dalam coro sarai Iku kullu ainin Saben-saben kahanan Harumah kang harum Opotanawuluha Merkoleh ain Alang itelaki Ingatase mutlak Halatal ikhtiari In dalam tingkah Pemilih Atau Tingkah normal Masuhulat Itam yisi Sartani Gampangi Meda aki Dan Najis secara istilah Adalah Setiap perkara Yang haram Untuk digunakan Atau dimakan Secara mutlak Ketika tingkah normal Ya Dan juga Mudah Untuk dibedakan Secara normal Awakmu Gak ada Istilah Kepepet Tidak Darurat Dalam kondisi Sehat Maka Apapun itu Jika Haram Untuk digunakan Itu biasanya Dinamakan Najis Paham Itu Kamu dalam kondisi normal Ada daging anjing Haram apa enggak Haram Kamu itu enggak darurat kok Ada daging babi Haram apa halal Kalau darurat Nah Kalau darurat Baru Halal Apa sih darurat itu Kepepet Apa kepepet itu Kalau semuanya Kamu Enggak mengambil itu Atau enggak memakan Daging babi itu Kamu akan mati Karena enggak ada lagi Makanan dan tempatnya Juga jauh Enggak ada orang jual Enggak ada orang kasih Makanan Maka kamu boleh Termasuk ular Itu kan haram Ya Lihat seiki Restoran Ular kan ada ya Ya Eh ternyata Surabaya juga Sini banyak Saya lihat di Di youtube itu Masakan-masakan Ya Allah Caranya Menguliti ular Caranya Aduh Ngelok Tais Gak kolumangan Aku Ya Nafsul Ular legat-legat Ngunungun Badog Ya Obab ini Kemudian Masul Dan muda Untuk dibedakan Namanya Najis itu harus Bisa dibedakan Mudah dibedakan Oh ini Najis Oh ini Suci Allah Ya Rabbi Karim Lali Hormati Ada sesuatu Itu Yang Najis Secara Zatnya Ada Sesuatu Yang Haram Digunakan Karena Hal Lain Katakanlah Ada keramik Kena Kencing Maka Haram digunakan Sholat Karena apa Karena ada Kencing Tapi Jika sesuatu itu Gak menjijikan Gitu Bersih Tapi haram Dimakan Contohnya apa Sesuatu yang Membahayakan Nah Seperti Pohon apa Pohon Apa itu Kecobong 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 itu Suci Tapi Haram Karena Apa Haram Ada Elatnya Kalau Dimakan Bisa Mabuk Nah Termasuk Juga Kalau Kita Sudah Membahas Najis Berarti Sesuatu Yang Haram Untuk Digunakan Kata Digunakan Itu Bisa Kamu Pakai Atau Bisa Dimakan Nah Allah Ya Rb Kekharaman Digunakan Secara Mutlak Adalah Maksudnya Baik Najis Itu Sedikit Atau Banyak Ada Air Kencing Cuma Setengah Gelas Sedikit Ya Tetap Najis Sedikit Atau Banyak Kalau Yang Namanya Najis Tetap Najis Nah Berbeda Lagi Dengan Kalau Tadi Kan Kita Haram Menggunakan Najis Atau Memakan Najis Atau Memakai Najis Dalam Kondisi Normal Nah Kalau Dalam Kondisi Darurat Maka Tubihu Tanawulan Najasa Maka Diperbolehkan Lagi Ini Endel Makan Tekek Apa Makan Tekek Untuk Obat Gatel Loh Apa Itu Dikatakan Darurat Yang Enggak Karena Obat Lain Masih Banyak Aku Tukus Obat Macem Macem Aku Tidak Sembuh Masa Macem Macem Apain Obat Salop 88 Salop 19 Terus Lihat Ini Belum Itu Belum Banyak Belum Kok Kamu Anggap Darurat Gimana Kalau Dokter Sudah Menfonis Pakarnya Sudah Menfonis Pak Ini Tidak Bisa Sembuh Kecuali Kalau Sambian Makan Daging Tekek Dan Menurut Medis Memang Penyakit Kamu Sambian Minum Apapun Tidak Bisa Kecuali Dengan Ini Maka Itu Boleh Kamu Alas Anak Saya Kurang Rincah Makanya Makan Makan Ular Kobra Kok Bisa Iya Ada yang Bilan Coba Makan Ular Biar Lincah Kloget Kloget Anak Munggu Ngamur Kesini Kemudian Ini Katanya Untuk Awet Muda Ya Apa Sih Ruang Sama Awet Muda Dengan Makan Perkara Yang Haram Nggak Bisa Iya Pak Nggak Bisa Awet Muda Sejarah Tidak Tidak Zikir Yang Sering Salawat Yang Sering Awet Muda Ati Bunga Awet Mudah Ati Senang Ganjid Duit Senang Duit Wak Tapi Sumpah Ketung Ngamu Bismillah Rahman Rahim Wab Bisa Lati Tam Yizi Bisa Ngerti Kalau Darurat Boleh Makan Perkara Haram Jika Tidak Ada Lagi Kemudian Wab Bisa Gampang Bedak Nopo Aklud Dutil Mayiti Mangan Set Almayiti Kang Mati Bujub Nen Dalam Keju Aw Fakihatin Uta Buah Wana Wida Lika Lans Padahal Mengkuno Fakihah Kemudian Kamu Makan Apa Itu Keju Roti Atau Hamburger Atau Apa Ada Cheese Atau Ada Keju Kejunya Karena Mungkin Terlalu Lama Tidak Dimakan Akhirnya Ada Set 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 Itu Bahasa Indus Belatung 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 Itu Bersih Kamu Kan Jijik Nah Disitu Kamu Makan Roti Ternyata Ada Belatung Kamu Tidak Tau Maka Bukan Berarti Kamu Habis Makan Roti Yang Ada Belatung Lalu Kamu Terkena Barang Najis Di Dalam Tubuh Itu Enggak Kalau Sudah Tidak Tau Yaudah Kalau Dibilangin Tadi Ada Belatung Tidak Ngomong Kamu Itu Sudah Tidak Apa-apa Kamu Shalat Shalat Aja Kalau Mau Shalat Gitu Kalau Tau Mana Mungkin Kamu Angkat Belatung Enggak Pasti Kamu Pisahkan Iyalah Dan Urusan Najis Suci Itu Bukan Urusan Dia Ini Mulia Atau Tidak Batang Itu Terkenal Najis Dimana Mana Namanya Batang Itu Najis Tapi Kalau Batang Manusia Batang Manusia Su Suci Kamu Berak Keluar Jemrut Nah Karena Jemrut Jemrut Itu Bukan Perkara Yang Cair Perkara Yang Padat Maka Bukan Najis Tapi Mutan Najis Yaitu Perkara Yang Terkena Najis Ketika Berak Keluar Jemrut Maka Kamu Cuci Jemrut Menjadi Suci Diperkecualikan Lagi Mani Karena Ada Salah Satu Hadis Minusia Maka Kata Istrinya Sayyidah Aisyah Suatu ketika Sayyidah Aisyah Menemui Pakaian Rasulullah Ada Bercak Bercak Mani Dengan Aisyah Tidak Dijudih Dikerik Mani Kan Kalo Kering Kan Bisa Dikerik Atau digosok-gosokin sampai rontok semua Cuma itu saja Lalu dipakai oleh Rasulullah Dan dipakai sholak Tidak pakai nyuci Nah dari hadis itu loh ternyata Mani itu Walaupun kamu menganggap jijik Tapi suci Nah Terus Allah ya Rabbi ya Karim urusan bahaya Jika sesuatu tadi membahayakan badan Membahayakan akal pikiran Maka itu juga Tidak boleh digunakan Seperti tumbuh-tumbuhan Yang membahayakan akal Kayaknya kejubung Atau apalah itu terserah Tidak boleh digunakan Terus Tidak boleh digunakan Tidak boleh digunakan Nah itu loh Pokoknya apapun itu yang keluar yang cair Dari jalan depan Jalan depan dan belakang Itu Najis Baik yang keluar itu yang umum Atau perkara yang langka Yang umum Dari jalan depan dan belakang Kencing Tai Itu yang umum Kalau yang tidak umum Kamu Kencing Mengeluarkan Teh gelas Najis apa enggak Najis disitu nanti Baru ada Kalau perkara itu Tidak cair Maka Bisa disucikan Dengan cara Menyiram air Itu namanya Mutanajis Tapi kalau barang itu yang keluar Cair Maka jadina Najis Bukan mutanajis lagi Artinya kalau keluar itu cair Tidak bisa disuci Tidak bisa disucikan Tapi yang keluar padat Kalau yang keluar padat Maka bisa disucikan Seperti apa Kopi luak Ya Kopi luak kan Biji kopi Disuruh makan luak Dan nunggu beberapa hari Nunggu sampai para Diluak family Keluarga luak tadi Kudu nising Ya kan Itu mulia ya Mulia kan Kalau kalah Kalau ada Kalau ada Kudu uang Senginten Nising Mangan dipilih Biji yang terbaik Kopi yang terbaik Terus waduh ditunggu Nising Beraknya Lalu ditunggu Ketika berak Mengeluarkan kopi Yang sudah dimakan tadi Maka secara Oke Kopi yang dikeluarkan Dari jalan belakang Oleh luak tadi Itu muta Najis Perkara yang terkena Najis Artinya Jika dikumpulkan Lalu dicuci Menjadi suci Illa'al mani Yang kecoba mani Min adamin Sangking bongso Anak adam Aukhayawan Gairi kalbin Sakliani Asu Wahhin Zirin Allah yarabi Yarabi Yaabi Dan celeng Apapun yang keluar dari jalan depan dan belakang Itu najis Katanya gitu disini Kecuali mani Mani itu suci Paham ya Kecuali maninya manusia Atau maninya hewan Itu suci Ya Ada yang luar mani Ya Allah Kecuali maninya anjing, celeng, atau hewan yang dilahirkan dari keduanya Walaupun berkolaborasi dengan hewan yang suci Katakanlah anjing berohihek dengan kambing Akhirnya punya anak anjing Sama, najis Atau punya anak kambing Najis Atau punya anak hewan Eh punya anak manusia Punya anak manusia Maka disitu ada dua pendapat, dua kol Malah ada yang berpendapat Kamu boleh Bersentuhan dengan manusia anak anjing Asal tidak basah Kalau orang itu keringetan Tetap nah Najis mu Paham Tapi ada yang mengatakan Enggak Karena apa Kemuliaan dari bentuk tubuhnya Berupa manusia Manusia Gitu ya Itu Nah kalau ada anak anjing Alim Pinterfoki Apakah boleh Ngimami sholat Boleh Tetap karena manusia itu mulia Gitu ya Boleh Allah ya Rabbiyakarim Bismillahirrahmanirrahim Wakhor Jalan kejoboh Bimai Dudi Bimai Kelawan perkorosin cair Apa aduh Dudsat Wakul Lumutasolib Nansabersaben Perkorokan Atos Latakiluk Orang Neliaki Rupo Ing Mutasolib Apa Al-Maidadu Lambung Waduk Utau Lambung Fale Sabin Najis Mongkok Orang Najis Ini sama podo Yang tidak Kamu masukkan ke perut Dan tidak berubah Maka Itu tetap Suci Kayak apa Kayak kopi Kan gak adil Ketika dikeluarkan Masih tetap kan Untuk gitu loh Fale Sabin Najis Maka itu Tidak Najis Balhuwa Balik Utawi Al-Latakhil Hulma Ijayu Igu Mutan Najis Perkorokan Keno Najis Yaitu Rukang Yang bisa suci Bilus Li Kelawan Den Waso Setiap perkara Yang atas Keras Yang tidak berubah Jika Dimasukkan ke Waduk Atau Rambung Atau Perut Maka Itu bukan Namanya Najis Tapi Terkena Najis Yang akan Bisa Suci Ketika Disuci Disucikan Disucikan Dari Kencing Dan Kotoran Atau Tai Walaupun Keluar Dari Hayawan Atau Apapun Yang bisa Dimakan Atau Hayawan Yang halal Dimakan Itu Wajib Itu Wajib Baik Hewan Yang kamu Cintai Yang kamu Sayang Contohnya Kucing Atau Apapun Kalau Memang Jenisnya Yang keluar Itu Kencing Dan Tai Maka Wajib Untuk Dibasuk Kemudian Wakai Fiatur Roslin Najasati Lan Utawi Carani Masuk Najis Inkanat Lamun Ono Opose Najasat Iku Musah Hadatan Tang Dantingali Bilaini Kelawan Moto Wahia Utawi Najasat Iku Al Musammatu Dan Arani Opose Najasat Bilaini Yati Kelawan Aran Najis Ainiah Iku Bizawali Ainiha Kelawan Ilangi Kahanan Kahanan Najasat Wa Mukhawalatu Zawali Al Sofiha Allah Ya Rabbi Karim Lan Anandani Ilangi Piro Piro Sifate Najasat Bayani Minto Minsang King Rosso Aula Min Utawa Rupo Aurehin Utawa Ambu Bagaimana Caranya Menghilangkan Najis Yang Terlihat Oleh Mata Dan Najis Yang Terlihat Oleh Mata Itu Dinamakan Najis Ainiah Najis Yang Bisa Dilihat Oleh Mata Bagaimana Caranya Takunu Bizawali Ainiha Pertama Harus Menghilangkan Dulu Rupa Najisnya Bentuk Najisnya Atau Adanya Najis Itu Katakanlah Jika Tangan Kita Ini Terkena Air Kencing Atau Terkena Jai Atau Terkena Najis Lainnya Sebelum Kita Sucikan Kita Hilangkan Dulu Najis Yang Menempel Pada Tangan Atau Pakaian Atau Keramik Atau Tempat Yang Terkena Najis Itu Itu Dulu Dilakukan Sebelum Mensucikan Hilangkan Dulu Kemudian Lalu Menghilangkan Juga Sifat Sifat Najis Tersebut Nah Baik Itu Pakaian Tangan Anggota Badan Atau Lainnya Terserah Hilangkan Yang Nomor Duanya Yaitu Sifat Sifat Baik Itu Berupa Rasa Atau Warna Atau Baunya Jika Baju Kalian Tadi Memang Baunya Bau Kencing Pokoknya Bau Gak Enak Itu Harus Hilang Dulu Disamping Najis Sudah Gak Ada Nomor Dua Warnanya Baunya Dan Rasanya Semuanya Harus Gak Ada Harus Normal Seperti Sediakala Gak Ada Bau Bahu Besin Seperti Itu Atau Bahu Busuk Apalah Terserah Itu Gak Ada Kemudian Fahim Bagia Mengkola Men Tetap Apa Tak Menajas Rasanya Najis Menang Beromong Ke Bahaya Allah Ya Rabbi Karif Apa Si In Bagia Tak Menajas Aw Launun Utawa Ruponi Laun Isi Tetap Apa Ruponi Aw Rekhon Utawa Ambuni Asur Kang Angel Apa Zawal Luhu Ilangi Kab Niku Laun Rekh Niku Nama Ten Lam Yadur Rok Mungkola 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 Mbahayai Apasih Allah Ya Rabbi Karif Asur Zawal Luhu Nib Jika Seumpamanya Allah Ya Rabbi Karif Setelah Kamu Cuci Pakaian Atau Badan Atau Apapun Setelah Kamu Siram Ternyata Walaupun Nadisnya Sudah Hilang Ternyata Apa Ternyata Masih Ada Sifat 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 Rasanya Terkadang Rasanya Jika Kamu Gini Kain Rasanya Kayak Tai Seperti Kencing Maka Tidak Bisa Atau Sifat 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 Salah Satunya Yaitu Allah Ya Rabbi Karif Warnanya Masih Ada Katakanlah Najis Tadi Warnanya Kuning Kamu Anggap Najis Sudah Hilang Tapi Kenyataannya Ya Kenyataannya Tadi Warnanya Atau Baunya Itu Masih Ada Maka Allah Ya Rabbi Karif Tidak Boleh Tetap Najis Kecuali Jika Warna Ya Dan Baunya Tadi Itu Memang Asur Sulit Untuk Dihilangkan Terus Dikucat Di Semuaran Dikucat Di Apapun Ternyata Masih Tetap Ada Bekas Daripada Najis Tadi Itu Masih Ada Bahkan Baunya Juga Masih Ada Nah Itu Bagaimana Apakah Najis Enggak Itu Sudah Tidak Bahaya Lagi Bisa Dipakai Untuk Sholat Dengan Catatan Memang Sudah Kamu Cuci Dan Sulit Untuk Menghilang Menghilangkan Paham Nah Semua Tadi Itu Keterangan Keterangan Menjelaskan Najis Yang Terlihat Oleh Mata Tapi Yang Penting Ketika Kamu Mencuci Najis Najis Itu Sudah Tidak Ada Najis Sudah Tidak Ada Kalau Memang Warna Dan Warnanya Atau Rata Baunya Masih Ada Walaupun Sudah Dicuci Berkali Kali Sudah Dicuci Berkali Kali Masih Tetap Ada Warnanya Itu Maka Tidak Apa-apa Faham Itu Tidak Apa-apa Bisa Kamu Pakai Untuk Sholat Bukan Bukan Karena Kita Mencuci Asal-asalan Terus Tidak Bisa Itu Bukan Gitu Biarin Males Aku Ini Berarti Masih Tidak Ada Standar Untuk Mudah Menghilangkan Atau Sulit Menghilangkan Kalau belum Kamu Apa-apa Akan Atau Kamu Cuma Nyuci Sekali Gitu Aja Kira 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 Wa Inkanat Lalamun Ono Opa Najasad Tun Najis Iku Gairu Musah Hadatin Or Or Bisa Tengali Wah Ya Utawi Allah Ya Rabia Karim Najasad Iku Al Musam Madu Dan Arani Opa Najasad Bil Kukmiyati Kelawan Aran Najis Kukmiyah Bayak Kunu Mengkau Opa Si Kukmiyah Bayak Kunu Bayak Kunu Mengkau Opa Jari Ma'i Nile Ake Banu Alal Mutan Najisi Ingat Nasi Perkorok Kan Keno Najis Bihak Kelawan Kukmiyah Walau Marotan Wahid Adatan Senajan Kelawan Allah Ya Rabia Karim Senajan Anane Jari Yul Ma'iku Sa'ambalan Dan Sekarang membahas Tentang Najis Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Gak Bisa Dilihat Oleh Mata Memang Sudah Kering Sudah Gak Ada Sudah Tapi Najis Gitu Entah Itu Menyerat Entah Itu Kering Akhirnya Gak Bisa Dilihat Oleh Mata Maka Itu Dinamakan Najis Hukmi Hukmiyah Paham Hanya Hukumnya Najis Tapi Bentuknya Gak Ada Paham Seperti Apa Rasa Cinta Masih Ada Pada Makhluk Yang Bernyawa Takkan Hilang Selamanya Kapan Kamu Tau Bentuk Cinta Bagaimana Cara Untuk Menghilangkan Najis Yang Gak Terlihat Oleh Mata Tadi Hukmiyah Tadi Jari Yilma Faya Fijar Yilma Alal Muta Najis Biha Walau Marotan Wahid Atan Maka Untuk Menghilangkan Adalah Dengan Mengalirkan Air Di Atasnya Walaupun Satu Kali Keramik Ada Najis Kena Air Kencing Tapi Tidak Terlihat Oleh Mata Lalu Cukup Kita Diramkan Dengan Air Disini Terlihat Terlihat Berarti Harus Mengalir Bukan Kok Kalau Gini Tidak Mengalir Kalau Begini Tidak Mengalir Tapi Akhirnya Dari Sini Langsung Mengalir Kesini Tidak 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 Itu Inuman Kan Den Inum Utau Perkorokan Den Inum Alah Tidak 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 Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita mengasih contoh Pada najis yang tidak terlihat Sekarang Kita mengecualikan pada Najis-najis yang sudah disebutkan tadi Baik itu berupa Kencing atau berupa tai Kiai Musonet atau Pengarang kitab ini memperkecualikan Apa? Kencing anak Kecil yang belum Pernah makan Masih kecil, masih bayi Masih belum Belum makan, baik itu bubur Nasi atau Apalah belum Belum pernah Belum pernah makan Dan juga belum pernah Dikasih air susu Bukan air susu ibu Kan ada anak kecil itu Walaupun kecil Tapi sudah minum Entah itu diminumi tajim Atau diminumi susu Yang bukan asih Apa jenisnya? Merke itu biasanya Belum pernah mendapat makanan Dan belum pernah mendapat minuman Kecuali asih ibunya sendiri Yang mana Makan dan minum Tadi Alah jihadid Untuk Menambah kekuatan Tanji bayi Biasanya bayi makan itu Mulai umur berapa pulang Berapa hari Terlalu lama Terkadang itu Masih sudah disusui Berapa hari Masih sudah dikasih makan Walaupun sudah disusui Kemudian eh Dikasih bubur Kayak atau pisang Biasanya ya Biasanya pisang Dikerak-kerak gitu loh Nah itu paling lahir Dua hari Tiga hari Sudah pisang Biasanya Untuk menambah kekuatan Dari air susu ibu itu tadi Bagaimana itu? Kencingnya anak kecil Yang belum pernah Dikasih makan Dan belum pernah Dikasih minum Kecuali asih Cara mensucikan adalah Biros silma Dengan Menyipratkan air Di atasnya Biros silma Alayhi Ya Nyipratno Jadi nyipratnya begini Juga nyipratno Dan sama gelas Atau sama mangkok Kamu nyipratkan Cara menyipratkan ini Itu syaratnya Gimana? Walayus tarotulang orad Dan syaratake Firrosi'in Dalam nyipratake Opo Opo sayyalah Nurmai Opo sayyalah Nurmai Mileni banu Mileni banu Untuk nyipratno Tidak harus Untuk Air itu Mengalir Enggak harus Mengalir Cukup Air itu Sudah Sudah mengena Pada Air kencing Anak kecil tadi Itu sudah cukup Jadi enggak perlu Atau mengalir Dari sini Langsung ke sini Enggak Berarti Kamu gini kan Cok bisa Biar Cok bisa Biar itu sudah mengalir Kalau begini Nah itu mengalir Nanti Paham Nah itu loh Jadi disini Enggak ada syarat Untuk Apa tadi Mengalirkan Air di atas Kencing itu tadi Yang disaratkan Adalah Apa Nyiprati banu Nyiprati Menyiprati air Di atasnya Tapi kalau bayi tadi Sudah makan Entah pisang Atau susu denko Atau susu sgm Ya Karena artinya Sudah makan dan minum Maka bukan Diti-perhiti lagi Tapi dibasuk Beda loh ya Kalau dibasuk ya Set Digosok-gosok Itu bisa ya Pak Set Terus Sama kain Gini Namanya aja dibasuk Basuk itu Walaupun tanpa digosok Yang penting dibasuk Gimana sih Kalimat basuk kan harus di Namanya Kayak mandi dibasuk Ya bisa biar-biarannya kan gini Gosok gitu Dengan kain gitu Kalau enggak gitu Enggak apa-apa Pertanyaan dibasuk Dibasuk gitu aja Kalau tadi Kencingnya anak Lagi-lagi Kencingnya Anak Lagi-lagi Bayi-lagi Yang belum dikasih makan Dan belum dikasih minum Itu dengan cara Menyiperati air di atasnya Beda dengan bayi perempuan Bayi perempuan yang Masih belum makan Masih belum minum Kasih minum Kecuali asih Walaupun Belum makan Dan belum dikasih minum Kalau bayinya perempuan Itu Dibasuk Bukan di ciprati Kan ada dua tadi Yang satu di ciprati Yang dua Dibasuk Untuk bayi lagi-lagi Ini di ciprati Karena apa Belum makan Dan belum dikasih minum Sama sekali Cuma air susu ibu Maka harus Itu di ciprati Tapi Kalau bayi perempuan Baik belum Dikasih makan Bubur Atau apapun Atau belum dikasih minum Maka Itu harus Dibasuk Walaupun belum makan Pahamah Bayi setara tulang Dan syarat lagi V V Roslil mutanacisi Indah lemas Allah Basuh Berkorongkan Kenek nacis Apa Wuruh Dulmai Nekane Banyu Kemekane Banyu Alehi Inngatase Mutanacis Ingkana Lamun Ono Opo simma Iku Kolilan Kedi Fain Akasa Mongkolamun Malik Allah Ya Rabi Ya Karim Namad Lam Yatuhur Mongkolamun Malik Sapa Simman Lam Yatuhur Mongkola Suci Opo sim Mutanacis Begini maksudnya Disyaratkan Untuk Mensucikan Perkara yang Kena nacis Adalah Yaitu caranya Membasuh Gimana Wurudulma Nekak Nobanyu Ya Dimang Wurudulma Alehi Mendatangkan Air Pada Mutanacis Bukan Sebaliknya Bukan Mutanacis Didatangkan Ke Airnya Paham Terkat Terkat Ini Kena nacis Maka Kalau Ini Kena nacis Datangkan Air Pada Ini Biar Maka Jari Suci Jika Di Dalam Mangkok Ini Ada Air Dan Ini Kena nacis Kamu Datangkan Mutanacis Ini Ke Air Peluh Ya nacis Airnya Jadi Nacis Berarti Airnya Yang Harus Didatangkan Bukan Mutanacis Yang Harus Dimasukkan Ke Air Itu Kalau Airnya Sedikit Kalau Airnya Sedikit Kalau Airnya Sedikit Itu Yang Penting Saya Ulangi Lagi Cara Membasu Mutanacis Barang Yang Terkena Nacis Jika Airnya Sedikit Maka Harus Mendatangkan Air Pada Mutanacis Tadi Disiram Tidak Sebaliknya Paham Tapi Kalau Airnya Banyak Didatangkan Atau Dicemplumi Gak Masalah Terkena Nacis Terkena Tadi Kena Gencing Kamu Masukkan Ke Kamar Mandi Oh Gak Menaciskan Gak Masalah Itu Airnya Banyak Kanya Disini Nah Kalau Banyak Gak Masalah Datang Atau Didatangkan Gitu Gak Masalah Tidak Diampuni Jika Orang Sholat Membawa Nacis Kecuali Jika Sedikit Artinya Kalau Banyak Tidak Bo Tidak Boleh Seperti Darah Dan Nanah Ketika Orang Itu Sholat Ternyata Bajunya Terkena Darah Darah Nyamuk Tapi Cuma Sedikit Itu Gak Apa Atau Luka Kamu Kamu Nanan Akhirnya Terkena Nanah Tapi Sedikit Disarung Atau Di Baju Asal Sedikit Itu Gak Apa Tapi Kalau Banyak Banyak Sedikit Dan Banyak Ya Sewajarnya Kamu Mengatakan Sedikit Itu Seberapa Banyak Itu Seberapa Itu Ukuran Manusia Gitu Kalau Seumpamanya Baju Kena Darah Segini Segini Banyak Atau Sedikit Sedikit Mereka Mereka Ini Darah Ini Perkara Najis Kalau Segini Menurut Saya Itu Banyak Yang Namanya Sedikit Cuma Satu Titik Gitu Aja Satu Titik Yang Melebar Cuma Segini Gitu Aja Baik Dipakaian Atau Di Badan Maka Diperbolehkan Kamu Solat Dalam Kondisi Badan Dan Pakaian Kamu Terkena Darah Dan Nanah Kalau Jumat Sedikit Tapi Lebih Baik Kamu Itu Mengantarkan Banyak Biar Selamat Jumat Segini Sedikit Apa Banyak Ya Udah Kamu Hukumi Banyak Saja Biar Kamu Nanti Mengganti Baju Dan Sholat Semakin Top Semakin Baik Gitu Lihat Gampang 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 Sandal Sedikit Gena Gak Boleh Itu Sembrono Namanya Lalu Men Nanti Yang Gampang Tengah Gampang 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 Fil inah in dalam wadah Wa matalan mati oposimah Fihi in dalam inah Nangatan fa'inahu mongkos atam nimah Ikulayuna jesuhu Orana jesake oposimah Oposimah ing Ma fil inah Gitu Allah ya Rabbiyah Karim jika kamu punya Punya wadah Punya air yang rencananya Untuk kamu buat wudhu Atau seperti minuman Nah mangkok gini Minuman ini ada minuman Kemudian ada hewan Yang tidak punya darah Contohnya adalah Lalat Semut Ini contoh hewan yang tidak punya darah Kemudian Hewan tadi tiga tadi Hewan itu salah satunya Hewan itu tadi masuk ke Tempat minum kita Atau ke air yang mau akan Mau akan dibuat Wudhu Masuk Apakah air yang akan kita buat minum Atau yang kita Mau pakai wudhu Itu najis Gara-gara kemasukan lalat Atau Semut Ternyata tidak Bahan Kenapa kok tidak Karena itu hewan yang tidak punya darah Dengan catatan Hewan tadi masuk dengan sendiri Sendirinya Maka tidak najis Cuma satu atau dua Maksudnya Hewan yang tidak punya darah Cuma tertentu pada nyamuk dan lalat Lalat Dan saya lanjut sekarang Jika jatuh sendiri Maka tidak menajiskan air tersebut Ternyata 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 tidak menajiskan air tersebut Akhirnya Kiai Rofi'i Berkomentar Yang saya jelaskan tadi Ketika ada lalat Atau ketika ada semut Masuk di air Atau di tempat minuman kamu Jika masuk dengan sendirinya Maka itu tidak Menajis Atau tidak menajiskan Tapi kata Imam Rofi'i Jika Masuknya hewan Ke Mangkok tadi Atau ke air buat wudhu Gara-gara kamu Sengaja Masukkan Ada lalat Lalu kata kamu tangkap Lalu kamu masukkan ke gelas Maka jadi najis Tidak boleh diminum Juga tidak boleh dibuat wudhu Wudhu Karena apa? Tadi hewan yang tidak berdarah Yang mestinya suci Menjadi najis Gara-gara Sengaja kamu Masukkan Tapi kalau banyak Lalatnya banyak Walaupun sendirian Dengan sendirinya dia masuk Ke gelas Atau kebak-kebak Tempat air Masuk dengan sendirinya Tapi banyak Yang mana Banyaknya tadi Hingga bisa merubah Sifatnya air Baik warnanya Rasanya Maka jelas Najis Faham? Tapi kalau tidak merubah Suci Faham ya? Makanya kalau ada minuman Ada lalat Kata Rasulullah Masukkan sekalian lalat itu Karena Di Sayapnya Satu sayap Satu sayap lalat Membawa penyakit Yang satunya adalah Penawarnya Masukkan sekalian Jadi ada Lalat yang agak Lendang-lendang itu Masukkan sekalian Jadi obatnya Disitu ada juga nanti Baru kamu keluarkan Baru diminum Gak apa-apa Dan itulah yang Dikatakan oleh Imam Rafi'i Di sarahnya Yaitu Sarah As-Saghir Dan tidak Disinggung Di sarah Al-Gabir Tadi kalau banyak Hewan yang masuk ke Air Maka Jika merubah Walaupun itu Jatuh dengan sendirinya Jika merubah Sifatnya air Maka menjadi Najis Nah Maka menjadi Najis Kalau seumpamanya Semut banyak Semut banyak Atau lalat banyak Di air Maka tidak Menajiskan Walaupun banyak Asal tidak Merubah Air Paham ya Banyak Wih wakaya semutir Wih wakaya semutir Ternyata airnya tetap Bening Tetap bening Pokoknya Dari aslinya tetap Tapi Kalau sebelum ada Tidak Sebelum ada Lalat Atau sebelum ada Semut yang banyak Warnanya Bening Ketika kemasukan banyak Kok berubah menjadi Agak keseklatan Maka itu sudah Merubah Dan itu Najis Jika ada hewan yang terlahir atau tumbuh dari perkara yang cair Maka itu tidak menajiskan Tidak menajiskan Kayak gini Kamu ada cuka Ada cuka Atau ada buah Yang mana buahnya itu busuk Atau cuka itu lama Enggak kamu pakai Kamu diamkan saja Maka di cuka itu akan keluar Belatungnya Set Atau di buah itu Di dalamnya ada setnya Maka set itu Tidak menajiskan Artinya buahnya tetap suci Paham Jadi kalau kamu Wah Ini ada apel Wah ada belatungnya Ada setnya Nah kalau kamu jidik Kamu buang saja belatungnya Setelah itu buahnya kamu makan terus Tidak apa-apa Ngerti set sih Yang terlahir dari barang cair Seperti cuka Walaupun seperti itu Tidak menajiskan Kemudian Sudah dijelaskan kitab Tohara Sudah dijelaskan kitab Tohara Bahwa hewan yang keluar dari buah Atau keluar dari cair Air cuka Atau apa Kemudian keluar belatungnya Karena lama tidak dipakai Itu tidak menajis Menajiskan Itu semua sudah disinggung Di kitab Tohara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.